Intro Setiap tanggal 22 September, dunia memperingati hari badak. Ini merupakan salah satu upaya untuk lebih mengenal badak, satwa yang paling terancam punah di bumi. Namun ternyata sekitar 30 ribu tahun yang lalu, ada badak unik yang kemudian tiba-tiba hilang dari muka bumi ini. Badak tersebut ialah badak berbulu. Ilmuwan awalnya berasumsi bahwa badak berbulu atau koledenta akuitantis punah karena kehadiran manusia. Di masa purba, hewan ini sangat umum ditemukan di Eropa Utara dan Asia bagian Utara sekitar 30 ribu tahun silam ketika manusia pertama tiba. Penelitian terbaru menunjukkan populasi badak berbulu ini beradaptasi secara genetik selama puluhan ribu tahun sebelum kepunahannya. Penurunan populasi menuju kepunahan badak berbulu tidak berketepatan dengan kemunculan pertama manusia. Tapi lebih mungkin disebabkan oleh perubahan iklim. Dari burung mua yang berukuran raksasa di Selandia Baru hingga burung dodo yang unik di Maritius. Kedatangan manusia seringkali menyebabkan kepunahan bagi hewan-hewan. Luar biasanya yang sebelumnya hidup bebas karena terisolasi. Sebelumnya banyak ilmuwan berasumsi mamalia berbulu lebat ini dan juga bertanduk besar mengalami nasib yang sama. Di masa purba, hewan ini sangat umum ditemukan di Eropa Utara dan Asia bagian utara sekitar 30 ribu tahun silam ketika manusia pertama tiba di Eropa. Tak lama kemudian, hewan ini menghilang dari muka bumi seperti juga gajah berbulu dan juga singa goa. Punanya badak berbulu selama ini diakini akibat bentrokan yang tak terhindarkan dari makin luasnya persebaran manusia di akhir zaman S. Namun dalam sebuah riset terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Karen Biology edisi 13 pada Agustus 2020 diungkapkan bahwa punanya badak berbulu bukan disebabkan oleh pemburuan yang dilakukan manusia. Para ilmuwan dalam studi tersebut menyelidiki populasi badak berbulu di Siberia dengan melihat DNA dari sampel jaringan tulang dan rambut dari 14 badak berbulu. Hasilnya menunjukkan populasi badak berbulu telah beradaptasi secara genetik selama puluhan ribu tahun. Pengurutan gen juga menunjukkan mutasi genetik yang membantu badak berbulu beradaptasi dengan perubahan iklim. Seperti perubahan reseptor kulit yang mendekati suhu hangat dan dingin. Badak berbulu sangat cocok dengan iklim Siberia Timur Laut yang beku dan para peneliti menjelaskan mutasi adaptif bisa terjadi pada spesies tersebut ketika periode pemanasan singkat. Awalnya diperkirakan bahwa manusia muncul di timur laut Siberia pada 14.000 sampai 15.000 tahun yang lalu satu masa saat badak berbulu punah. Namun baru-baru ini beberapa menemuan situs koloni manusia yang jauh lebih tua sekitar 30.000 tahun silam. Jadi penurunan menuju kepunahan badak berbulu tidak berketepatan dengan kemunculan manusia pertama di wilayah tersebut. Sehingga diperkirakan bahwa kepunahan mamalia besar ini mungkin disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi di Siberia. Terima kasih telah menonton!